yang sudah tidak bisa dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya Insya Allah, Anis ini orang yang luar biasa jangan kita hanya bangga dengan Erdogan Anis lebih hebat dari Erdogan kalau bapak-bapak tahu bahwa Erdogan itu kalau busidang sudah ngutuh, dia tegas tapi Anis tegas, tapi senyum-senyum memantau dan memutri pengamanan di setiap acara Erdogan beliau kita tanya apa kesan dan kesan dari acara Erdogan Indonesia ini? ini luar biasa deklarasi relawan Indonesianis yang diterangkan saya lihat dari anak-anak muda ini dari Hidmi juga, dari dokter juga dari perusahaan semua lintas subuh, lintas agama ini luar biasa satu momen sejarah bagi relawan bisa menumpulkan dalam satu tempat yang memang semuanya pesidup luar biasa saya tadi berkening dengan Tawar dan kita lihat daftarnya permintaan dari setiap Indonesia perusahaan-perusahaan betapa sibuknya untuk bagian pesan tiket itu juga kualahan mungkin kita juga akan berbagai halangan sepanjang suara di jebel dan semua suaranya tapi harus tapi pokoknya temennya yang ngeri sekarang luar biasa luar biasa luar biasa beliau punya sepak kerja yang memang tidak ada ini tidak dicampai undangan demi undangan bukan saja di DKI bukan saja di DKI tapi luar provinsi dan ini sudah ada masuk apalagi besok tanggal 4 November di Medan di Sekarang Mainmu itu luar biasa sudah akan ada penyambutan luar biasa ya sebetulnya juga dari program kami di pejabat juga di Sumut tanggal 4 November juga itu akan disambut juga dengan tokoh-tokoh dan juga sekalian ini luar biasa dan sebenarnya ini memang perlu dijaga sehari misalnya di 3 tempat ceramahnya itu berbeda-beda dan selalu menginspirasi dan selalu mengundang tepuk tangan kalau kita menyiapkan satu ceramah kayak itu mungkin menyiapkan semalaman kita biasanya yang bukan ceramah bahasanya dari satu satu panggung satu panggung temanya itu tapi kalau Pak Anies bervariatif dalam satu hari bisa 3-4 tempat tapi temanya itu berbeda dan juga memang inspiratif dan luar biasa ini yang perlu kita 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 kaji bersama luar biasa dengan pemikiran beriak mudah-mudahan kedepatnya Indonesia benar-benar bisa mendapatkan seorang pemimpin seperti Pak Anies jadi ini lintas batas ya sudah tidak dari partai apa tapi seluruh anak muda di partai manapun nampaknya ingin melawan dia itu menyambut karena seolah melawan dari gaya-gaya yang di partai-partainya orang tua memimpin tanpa nggak urusan yang penting kami anak muda membimbing jadi kayak banggasan dengan salam presiden Anies dan bukan bukan karena ceramahnya saja tapi disampaikan juga kita tidak usah bicara yang penting apa yang kita sudah berjakan dan itu bisa bisa diuji fakta dan realita yang akan bicara setelah beliau ini memimpin Jakarta sudah terlalu banyak penghargaan dan berbagai macam prestasi yang dijerokir di Jakarta itu menjadi kenyataan fakta yang berbicara bukan teori bukan retorika bukan hanya wacana tapi kenyataan yang ada di Jakarta sudah berbicara ya kita nggak perlu ini itu dan satu prinsip beliau adalah dipuji tidak terbang dihantam tidak tumbang keistikomahan kesabaran beliau inilah yang menginspirasi anak muda saat ini anak muda butuh pemimpin yang muda kau yang tuat kau adalah cukup doain kita yang muda-muda biar yang muda ini membuat perubahan perubahan di bangsa dan negara kita biar keluar dari berbagai macam krisis insya Allah yang menenangkan ditanya tentang apa yang langkah ke depan saya ingin membalikkan kegaulatan Indonesia tentunya jadi tadinya rasa hilang percayaan apakah bisa tetapi tidak terdiri apakah halangannya karena yang penting selalu kita dukung dimana-mana kita harus selalu sabar di sini supaya orang-orang tahu bahwa memang kita selalu itu bangga benar-benar itulah daripada jiwa seorang patriot jiwa seorang cucu dari seorang pahlawan maka darah pahlawan ini mengalir pada diri Pak Anies dia ingin mengembalikan lagi ke daulatan rakyat dia ingin lagi mengangkat martabat-harkat derajat martabat daripada bangsa negara kita yang sampai saat ini kita lihat sudah hampir tapi ini akan diambil lagi benar-benar jadi negara berdaulat negara yang adil negara yang mamur yang berdasarkan penganggol sama pancantila insyaallah kita akan mengambil berapa jumlah pengacara yang pengacara yang kita ikutkan insyaallah akan banyak dan saat ini insyaallah kawan-kawan dari berbagai macam provinsi yang memang sudah terbentuk akan terus pengalaman insyaallah doakan kita menunggu semangat dan sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah adalah satu perjuangan yang tentu akan menimbulkan dan kemuliaan dan tetapi kita bahagia karena setinggi-tingginya orang dari saya yang kemuliaan dan kita lihat keikhlasan dia dan menyatakan bahwa saya tidak ragu menutupi pakek saya yang pahlawan ini artinya selamat menutupi pakek saya yang sangat luar biasa luar biasa nasabnya jelas dari gender seorang pahlawan maka seorang cucu pahlawan harus meneruskan daripada jiwa pahlawan yang insyaallah begitu kita menyambut semangat peresmian apa Indonesianis jadi mungkin besok akan ada apalagi tetapi yang terpenting seluruh relawan-relawan yang ada harus pembagian tugas sehingga tidak ada tugas-tugas yang tertinggal ke daerah-daerah terutama untuk menyiapkan saksi-saksi menjaga itu harus semangat belajar dari pengalamannya karena pemenangan itu pemenangan itu bukan pada pas ramai tapi itu di bilik-bilik itu harus kita jaga pemenangan itu ada pada saksi-saksi pemenangan itu adalah pada jumlah-jumlah pemilik jangan sampai banyak orang tetapi dia tidak memperkenalkan apakah sudah terdaftar atau tidak nah itu yang menjadi konsen masih lama kita akan mengambil pelajaran daripada pengalaman pilkada 2017 kita akan awasi itu TPS kita akan awasi semua segala permacam yang ada di TPS tersebut jadi kalau perlu kita pasang sepanduk-sepanduk di setiap TPS seperti itu jujur adil makmul jujur adil berbuka itu supaya menimbulkan kemaluan orang-orang yang akan melakukan kecurangan dimanapun ini kita menunjukkan akan menjadi pemilih yang bersih yang berkeadilan dan ini yang harus menjadi warisan apabila nanti Anies sukses menjadi impulsif yang kuil sehingga Indonesia insyaallah akan menjadi berhasil menjadi kebaikan yang sudah tidak bisa dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya insyaallah Anies bahwa Erdogan itu kalau di sudang sudang itu biar tegas tapi Anies tegas tapi senyum-senyum wah itu luar biasa menyebutkan simpati orang pada pada Anies kita harus bangga punya apa calon perjalanan Anies ada Erdogan Indonesia Eka Jayak ini seluruh warnawannya hadir juga ini unakan habis fizik mungkin habis ini kita bisa podcast sama unakan habis fizik mana siapa? ada di atas emak-emak lagi mana tapi bang Eka tetap disini emak bangit-bangit omik dah dah ini bang Eka fitnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih